Seorang pria terekam kamera pengawas sedang mengamuk dan mengancam memunuh salah satu jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Jember Jawa Timur pada 7 September 2018. Pelaku marah karena sang istri yang merupakan pegawai negeri sipil diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi dan nahibah bantuan sosial ternak. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria atas nama Fendi warga Kelurahan Kebonsari kecamatan Sumber Sari Jember Jawa Timur tiba-tiba masuk ke ruang pelayanan kantor Kejaksaan dengan menghunus sebilah parang lalu mengancam akan membunuh seorang jaksa. Pelaku juga mengancam seluruh orang yang saat itu sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Jember. Pelaku marah karena istrinya bernama IKR Mawati yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di dinas peternakan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dan nahibah bantuan sosial ternak tahun 2015 yang menjerat mantan sekretaris daerah Jember Sugiarto. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pelaku akan dijerat undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selalu itu ngamuk di Kejaksaan, kami tanya alasannya apa mengamuk di Kejaksaan. Karena istrinya diperiksa sebagai saksi kasus korupsi bantuan sosial. Jadi suaminya tidak terima akhirnya mengamuk di Kejaksaan dengan membawa saja. Kernawan Mustika Kompas, TV Jember, Jawa Tumur.